97,0 FM Pemuda Sarjana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda Bersama saya, Serli Aprilia yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual untuk 1 jam ke depan Pemirsa, Festival Merandang atau Festival Mengolah Rendang akan digelar di Kota Payakumbu, Sumatera Barat Untuk pertama kalinya pada tanggal 15-16 Oktober 2020 Pusat lokasi pelaksanaan Festival Merandang 2020 berada di Ruang Terbuka Hijau, Ratapan Ibu Kelurahan Ibu Festival ini nantinya akan digelar oleh 5 kabupaten atau kota sesumatera barat Wakil Wali Kota Payakumbu, Erwin Yunas mengatakan Kegiatan ini akan dapat dilaksanakan nantinya secara virtual Kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan Maka ke depannya kita berharap kegiatan ini dapat masuk dalam kalender ajang tahunan Kota Payakumbu Menurut Erwin, Festival Mengolah Rendang ini diharapkan mampu mengenalkan citra Kota Payakumbu sebagai City of Rendang Kota Payakumbu mempunyai sekolah khusus untuk belajar membuat rendang Erwin berharap kehadiran sekolah rendang akan menghasilkan SDM terampil yang mampu memasak rendang Erwin mengatakan sehingga nantinya Kota Payakumbu dapat memproduksi rendang sebanyak 10 ton per hari Selain itu, Erwin berharap suatu saat nanti Kota Payakumbu dapat menjadi sentral kuliner rendang terbesar yang pernah ada Mengingatkan citranya sebagai City of Rendang Berkaitan dengan kegiatan ini berlangsung di tengah pandemi COVID-19 Pemkap Payakumbu melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga akan bekerjasama dengan influencer atau pengaruh dunia maya Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, Andiko Jumarel mengatakan Selama kegiatan festival berlangsung, hanya beberapa kelangan yang boleh hadir langsung Selain panitia pelaksana, beberapa perwakilan dari setiap dinas pariwisata daerah yang ikut serta juga diperkenankan hadir Diharapkan ada lima daerah yang mengikuti festival merandang Andiko Jumarel mengatakan Untuk tetap melaksanakan festival merandang ini secara virtual Kami akan menjalin kerjasama dengan beberapa orang influencer dan youtuber Agar dapat menayangkan secara langsung selama festival merandang Sehingga seluruh warga dapat menyaksikan melalui media sosial Selain kegiatan tentang kulinang, festival merandang dilengkapi pertunjukan seni merandang atau pituah bundo kota Payakumbu Berita selanjutnya, Kepolisian Reses C50 Kota Sumatera Barat Menghentikan pelaksanaan resepsi pernikahan dari Anak Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Setempat yang digelar di Gedung Serbaguna Politeknik Pertanian Negeri Kota Payakumbu Kenagarian Pototuo Kecamatan Harau Kapolres 50 Kota AKBP Trisno Eko Santoso Melalui kabak OPS Polres 50 Kota Kompol Rudi Munanda di Sarilamak Sabtu Mengatakan penghatian resepsi pernikahan tersebut dilaksanakan karena kegiatan tersebut menghimpun atau mengumpulkan orang dalam jumlah banyak Kepala Kepolisian mengatakan pertimbangan sudah jelas untuk menghimpun keramaian di saat pandemi COVID-19 itu tidak dibolehkan Kita semua tahu secara kondisi COVID-19 Ia mengatakan dalam menggelar resepsi pernikahan pihak keluarga juga tidak menggantongi izin keramaian atau izin menggelar kegiatan Penghentian dilaksanakan sekitar pukul 10.00 Sementara itu dalam laporan kegiatan penghentian pernikahan yang berada di Gedung Serbaguna Politeknik Pertanian Negeri Kota Payakumbu Itu tidak dibawah pimpinan Kapolres 50 Kota AKBP Trisno Eko Santoso Sebagai pelaksanaan oleh Kabak OPS Kasat Intalkam, Kasat Sabram, Kapolsek, Harau, dan personil Polres 50 Kota Ada pun rangkaian kegiatan resepsi pernikahan tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 November 2020 Pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai dengan undangan sebanyak 2.000 undangan Berita selanjutnya yaitu dari 50 Kota Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Kebupaten 50 Kota mengharapkan perempuan di daerah itu dapat aktif dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap Pilkada Serentak 2020 Ketua Bawaslu Kebupaten 50 Kota Yorizal Asral di Sarilama Sabtu mengatakan peran perempuan dalam Pilkada sangat penting Terlebih dari pentauan Bawaslu dalam beberapa kali pelaksanaan pemilu atau Pilkada Perempuan menjadi yang rentan didekati saat kampanye Ketua Bawaslu mengatakan drakor pengawasan partisipatif yang mengundang kelompok perempuan di daerah itu Apalagi dari daftar pemilih tetap atau DPT di 50 Kota didominasi oleh perempuan Kurang lebih dari 137.000 pemilih perempuan dan 130.000 pemilih laki-laki Ia mengatakan salah satu alasan dari pasangan calon atau tim mendekati perempuan adalah Adanya anggapan tentang banyaknya relasi yang dimiliki oleh perempuan Ketua Bawaslu dengan didampingi oleh Komisioner Bawaslu 50 Kota Ismet Aljenata mengatakan pada drakor ini kami ingin menyamakan persepsi dalam pengawasan terhadap Pilkada Termasuk dari perempuan Oleh sebab itu, ia mengatakan pihaknya harus melaksanakan drakor yang mengundang kelompok atau komunitas wanita di daerah itu Pada kesempatan itu, pihaknya mengundang penyuluh perempuan sekebupaten 50 Kota Yang berada di bawah kemenak 50 Kota, Dharma Wanita, Gabungan Organisasi Wanita, dan PKK Jumlah peserta yang datang hari ini 50 orang Harapannya tentu ibu-ibu ini dapat menjadi perpanjangan tangan Bawaslu kepada anggotanya di kelompok wanita Keluarga dan lingkungan terkait pengawasan dalam terhadap Pilkada Ketua Bawaslu mengatakan ia menilai secara prinsip tidak ada perbedaan hak dari pemilih perempuan dengan pemilih laki-laki Jadi, tidak ada alasan bagi perempuan untuk melawan hati nurani Terlebih karena politik uang Termasuk dari suami sendiri Tidak ada hak intervensi dalam menentukan Pilkada Ia mengatakan pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok atau komunitas yang ada di daerah itu Terkait pentingnya pengawasan Pilkada dalam rangka menjaga hak kedaulatan yang dimiliki masing-masing Mulai dari kelompok pemuda, keagamaan, budaya, tokoh masyarakat, dan bahkan kelompok disabilitas Demikian seputar info yang dapat saya laporkan saat ini Saya, Serli Aprilia, dan segenap kru pamit undur diri Tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan Dengan cara sering mencuci tangan, memakai masker di kabel pergian, dan menjaga jarak saat di keramaian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!